yo halo guys balik lagi sama mevin di Minecraft lagi temen-temen dan kali ini saya ngebahas add-on dulu temen-temen ya karena add-on ini menurut saya tuh bagus but bagus temen-temen ya jadi add-on yang satu ini yang bakal saya bahas ini cocok banget buat map di medieval kayak medieval yang satu ini yang lagi saya pijak apalagi ditambah tekstur kayak gini ya kan hal-shin days relief nih buat temen-temen yang belum nonton bisa cek di pojok kanan atas atau nanti bakal ada di deskripsi lah untuk videonya temen-temen asli ini teksturnya keren banget jadi add-onnya namanya adalah medieval transport jadi transport itu adalah alat untuk kalian bertransportasi gitu ini bakal patent buat kalau kalian pakai di medieval lah jadi ya biar sinkron gitu kan add-on sama gaya dari mapnya sama resourcenya biar cocok buat gitu ya jadi ya kita bakal langsung aja temen-temen tidak usah kelamaan tapi gini guys saya kasih tahu cara pemasangannya buat temen-temen yang belum tahu nih ya kadang suka ada aja yang belum tahu berlama-lama kemudian jadi untuk add-on yang satu ini ada resource dan behavior dan as always kita bakal pasangnya di map yang sudah jadi contoh kalian bikin map dari awal dulu nih ya saya kasih tahu dari awal biar kalian paham gitu cek lah biar paham oke kita ubah jadi kreatif aja kita ke bagian resource pack ya di sini kalian pasti ada add-on yang namanya namanya adalah medieval transport RP created by Alex dan Arcanus dan juga ada behavior ya di sini behavior juga wajib kudu dan harus dipasang temen-temen jadi kita activate jadi seperti itu cuy untuk experimental itu wajib kudu dan harus ya kalau saya udah bilang wajib kudu dan harus bener-bener wajib ya hahaha oke di sini kalian aktifin kayak gini gitu nah bisa aktifin semua kalau kalian nggak paham apa aja sih yang harus dinyalain saya gitu cuy nggak nanya-nanya sama orang udah aktifin aja semuanya lah biarin aja gitu kan ngebak-ngebak hahaha eh cheatnya kayaknya harus diaktifin juga supaya ke apply ya mungkin add-onnya ya oke kalau kalau sudah seperti ini udah tinggal kalian kreat aja gampang cuy meanwhile Yap di sini itu sebenarnya untuk apa namanya kendaraannya cuman ada empat biji temen-temen ya ada empat jenis kendaraan ini calon Honda Beat nih yo Honda Beat kayak gitu-gitu hahaha Mercy Lamborghini berasal dari sini guys nenek moyangnya buyut ya Oke jadi yang pertama di sini itu ada yang namanya horse card jadi ini kayak kuda tapi ada keranjangnya di bagian belakang jadi ini kereta kuda lah ya jadi bentuknya seperti itu dan kudanya saya nggak tahu ini kuda beneran apa kuda KW gitu ya karena dia tuh diem-diem baik cuy kayak kalian kurang ngopi kan gitu ya hahaha ya jadi seperti ini bentuknya yang pertama yang kedua di sini ada yang namanya horse card with awning awning ini adalah apa namanya tudungan kayak tenda gitu jadi keranjang eh keranjang apa namanya kereta kuda dengan tenda jadi seperti itu biasanya sih kalau zaman pertengahan abad pertengahan buat ngangkut barang kah kayaknya sih gitu ya logistik gitu logistik perusahaan perusahaan maksudnya logistik kerajaan mana ada perusahaan zaman dulu ada sih tapi masih calon gitu kan nah berikutnya di sini ada ada yang namanya coach ini mungkin kayak apa ya kereta pengangkut orang nih nih kalau kalian suka nonton Cinderella yang sepatunya ketinggalan di kos kosan kos kosan kayak kereta kencana lah ya Nah kalau kita bilang nih kereta kencana gitu cuy jadi bentuknya kayaknya seperti ini tapi ini masih awal-awal pembuatan gitu ini masih buyut-buyutnya lah ya jadi bentuknya juga masih ya biasa aja kayak gini pakai kayu cuy ada chestnya juga jadi bisa naruh inventory di sini eh naruh inventory naruh sesuatu di inventory kita lihat dulu di sini kalau kita sneaky teman-teman ya sneaky kayak gini kita pencet nah dia tuh ada inventory cuy udah kita buang ke sini cuy eh kok nggak bisa ya nggak bisa disini apa namanya sneaky cuy ya jadi seperti itulah ya yang ini juga sama sneaky dulu pencet nah baru pindahin Oh bisa ding saya salah oke ini juga sama tadi ada oke jadi seperti itu hampir semua bisa naruhin barang ya ini juga sama nah jadi kayak gitu nah yang terakhir di sini adalah host card with cage jadi ini kereta kuda dengan kandang jadi kandangnya di bagian belakang mungkin ini buat ngangkut logistik juga saya juga masih belum paham juga gitu jadi seperti itu ada empat jenis doang nah cara bikinnya yang pertama di sini tuh ada item-itemnya dulu nah yang pertama ini adalah host tether tether dan berikutnya di sini ada wheel atau roda teman-teman ya dan di sini ada yang namanya coach box ini yang kayak kereta kencana tadi jadi boxnya doang kotaknya doang ya dijual terpisah ya next berikutnya di sini ada cage cage ini adalah kandang teman-teman berikutnya di sini ada awning jadi awning itu kayak tenda jadi nggak bisa ditaruh nih ya karena ini buat craftable item aja sebenarnya cara bikinnya mulai dari yang pertama adanya di sini cuy jadi kalian butuh dua lid seperti ini dan juga besi di bagian samping oke kita praktekin dulu ya kan oke kita bakal coba crafting di sini teman-teman taruh di sini satu eh dua dan di samping langsung jadi yang namanya host tether gitu kan mantap nah berikutnya kalau wheel itu kayak gini cara bikinnya simple but simple oke kita ambil dulu semuanya udah tinggal kalian deretin aja seperti itu jadi yang namanya roda cuy oke dan berikutnya ini coach box jadi dia cuma pakai outdoor dan juga pakai plank teman-teman dan ini yang cage kayak gini ini pintu besi kalau nggak salah iron door terus pakai plank dikelilingin next di sini ada awning pakai wool teman-teman jadi white wool kayak gini bentuk ha ya atau kursi teman-teman untuk empat grobaknya gitu bahan-bahannya di sini guys jadi ada dua plank kayak gini dan juga pakai horse tether di sini dan juga pakai roda dua gitu ya berikutnya di sini ada yang namanya horse cart with awning jadi ini kereta kuda dengan tenda gitu ya cara bikinnya awningnya di atas empat rodanya di bagian samping mengisi setiap sudut dan di sini ada horse tether dan yang tengahnya ini adalah horse cart yang ini guys yang dibikin yang pertama tadi gitu kan nah berikutnya di sini ada yang namanya coach gitu kan atau kereta kencana lah ya di sini ada empat bola eh bola roda maksudnya roda di setiap pojok ada plank dua dan ini coach box yang tadi dibikin di awal gitu terus di sini ada horse tether gitu kan nah jadi seperti itu ini bisa dibikin di survival kok ya bahan-bahannya mudah nah kalau yang terakhir di sini ada tambahan pakai banner jadi dua di bagian atas tengahnya kandang cage gitu di sini ada horse tether dan empat roda kenapa saya bilang add-on ini bagus banget karena kalian bisa lihat deh misalkan kalian suka medieval termasuk saya dan kalau misalkan kita pakai add-on yang satu ini coy ini bakal tambah keren banget nah yang pertama ini adalah horse cart kereta kuda biasanya di bagian awal untuk lalu-lalang gitu alat transportasi keluar masuknya kendaraan nah cocoknya kalau yang satu ini adanya di bagian luar misalkan contoh seperti ini guys atau bisa juga di dalam bang untuk ngangkut misalkan wit gitu bisa juga dimana ya cocoknya misalkan ditaruh di bagian atas kayak gini nah misalkan dia udah siap nih ngangkut wit gitu kan pasti makin keren lagi tuh jadi lebih medievalnya lebih kerasa emang bener-bener medieval guys nah ya kan apalagi kalau misalkan rtx kita nyalain 2000 tahun kemudian bam bakal jauh berkali-kali lipat lebih kerasa banget cuman agak lag ya kenapa ya nah upscalingnya belum aktif biasanya kalau upscalingnya belum aktif dia tuh nge-lag bet nah sekarang udah agak nah enak ya kan nah lebih cihui lah nah jadi seperti itu dan kalau yang ini untuk ngangkut orang ya ya kita taruh asal aja lah misalkan taruh disini ya kan oh lebih keren lagi cuy kalian bisa lihat untuk di bagian gerbang ya kan lihat ke arah gerbang terus lihat ininya gila cuy keren banget ya makin macet loh nah berikutnya disini ada coach ini kayak kereta kencana mungkin kita bakal taruh di luar deh ya kita taruh di luar aja misalkan kerajaan eh kerajaan raja maksudnya mau keluar ya kan kereta kencana atau misalkan Cinderella yang ketinggalan sepatunya gitu ini mirip banget nih cuman gak bentuk pumpkin aja ya oke yang berikutnya yang terakhir ini adalah apa nih ini wah gila gede banget asli ini nabrak cuy tapi gak bakal rusak ya meskipun dia nabrak kita bakal coba loh kalo ditaliin ya elos kita naik maksudnya oke jalan nah oke kalau misalkan dinaikin pun jalan nyangkut dong beneran nyangkut dong bayangin dong waduh bagaimana bisa ini padahal kan halusnya sih bisa ya coba sekali lagi gak bisa kayaknya deh ya elah ini udah jalan loh kudanya juga udah lompat lompat udah seneng banget itu ya jadi seperti itulah kita taruh dulu di luar lagi di bagian sini atau di bagian sini lah ya set nah jadi kalau untuk yang satu ini yang bagian terakhir adalah horse card with cage jadi keretaku udah keretaku udah maksudnya dengan kandang kelihatannya lebih keren lagi kan kalo kalian lihat nih map medieval tapi ada tambahan add on yang bahkan membuat medievalnya lebih kerasa banget lebih bernilai begitu cuy lumayan lah kalo kalian pake di survival apalagi pake rtx yang seperti ini lebih cihui lagi ya nah kita bakal coba untuk naikin kudanya satu persatu oke yang ini tadi belum kita coba jadi sebenernya kalo gak salah ini kita bisa pake 2 orang apa 3 orang deh kayaknya sih bisa sampai 3 loh kok gak mau sih dia loh kenapa ini kenapa jadi dempet begini oke jadi seperti ini ya jadi kalo misalkan kalian apa namanya naikin jadi kayak gini guys kudanya juga ternyata hidup ya tak kirain kayak setecu ya dari tadi soalnya diem diemba ya dia dan juga gerakan dari bannya udah bagus banget lah tidak ada komplain no komplain no gitu bannya juga bulat ya bannya bulat dan juga dia tuh bisa muter keren 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 oke ya kereta kencana kita bawa nah jadi kita tuh jadi supirnya cuy ya kan jadi supirnya gak tuh wedeh mantep gak ini sebenernya kalo gak salah bisa 2 ya jadi kalo misalkan ada babang nih bisa di samping saya nih jadi navigator kayak balapan rally ya ada navigatornya nah ini pokoknya udah mirip banget ada talinya juga kudanya kuda hitam waduh dan buat temen-temen yang pengen download langsung aja di deskripsi udah saya sediain link downloadnya link download dari mapnya dan juga rtx nya barangkali ada yang barangkali ada yang suka dengan addon yang satu ini boleh lah ya dan oke guys untuk video kali ini cukup segini aja jadi buat temen-temen yang suka dengan video saya kali ini saya minta kebaikan kalian buat like di video ini share dan jangan lupa subscribe di channel saya oke guys saya pamit dulu guys bye bye ya yeah selamat menikmati